Halo warga di Saus Kaudi, selamat datang di Mencekam, menceritakan email kamu. Sebelum lanjutin nonton video ini, pastikan kamu selalu dengerin cerita horor di podcast Do You See What I See, yang dimana tayang 5 kali seminggu hanya di Spotify. Wah udah lama banget nih gak pernah bikin mencekam, merasa berhutang banyak nih sama warga di Saus Kaudi semuanya. Tapi gak apa-apa, kali ini saya balik lagi bersama saya Devian Viana, salah satu tim di Do You See What I See, bakal nemenin kalian dengan satu cerita yang gak kalah serem, yang pastinya bakal menghibur kalian semua. Semoga ya. Satu cerita ini datang dari mas yang tidak mau disebutkan namanya, beliau dari Bogor. Dia itu cerita tentang rumah kontrakan murah. Teman-teman pasti udah agak-agak curiga nih kalo denger info ada kontrakan murah, ada kos-kosan murah, ada rumah dijual murah gitu, pasti yang suka dengerin cerita horor bahkan suka liat film horor nih pasti udah langsung kebayang nih, waduh jangan-jangan angker jangan-jangan apa gitu. Ya ini jadi mas, gak mau disebutkan namanya, dia adalah seorang pendengar setia Do You See What I See, tapi via Youtube katanya, pas banget nih besok kalo dengerin cerita ini, mungkin masnya langsung ngerasain nih, waduh cerita aku nih gitu. Oke, tanpa babi ibu lagi, pasti udah gak sabar, skip dong ke menit keberapa gitu langsung mulai ceritanya gitu, pasti kan. Oke, judulnya Rumah Kontrakan Murah. Salam, saya adalah pendengar setia Do You See What I See, tapi via Youtube. Awalnya saya hanya asik mendengarkan berbagai kisah nyata yang disajikan, tetapi lama-kelamaan saya tertarik untuk mengirimkan cerita mistis. Sayangnya saya bukan orang yang peka terhadap hal tersebut, bahkan merinding pun jarang bisa saya rasakan. Jadi kali ini saya akan menceritakan kisah mistis yang dialami oleh bapak saya. Kisah mistis yang dialami oleh bapak saya, pada saat SD kelas 2, saya dan keluarga pindah ke Bogor. Dari rumah sebelumnya di daerah Depok, bapak saya memutuskan untuk pulang duluan ke Bogor, sebelum kami benar-benar pindah ke Bogor untuk mengurus beberapa hal terkait pindahan seperti sekolah saya, rumah teman tinggal kita nantinya, dan lain sebagainya. Setelah semua ready, kami pun sekeluarga pindah ke Bogor, ke rumah baru yang sudah bapak siapkan untuk kami. Rumah yang cukup luas dari depan sampai halaman belakang. Gambaran rumah ini bentuknya seperti persegi panjang yang luas ke belakang. Persegi panjang ini dibagi memanjang. Bagian kanan terdiri dari kamar depan, belakang, dan dapur. Bagian kiri merupakan ruang tamu, kemudian disekat lemari besar jadi meja makan dan kamar mandi. Kamar mandinya tanpa pintu, jadi kalau mau ke dapur itu harus lewatin kamar mandi. Bangunannya cukup tua dan di belakangnya itu ada sumur yang masih harus ditimba kalau mau mengambil air. Horornya lagi, kalau mengambil air itu, kemandangan kita langsung tertuju pada makam keluarga yang berjejer, dan sepertinya makam itu sudah lama. Mama sempat ngomel sama bapak. Kenapa nyari rumah kontrakan yang serem banget gini sih? Aku yang masih usia sekitar 8 tahunan coba bisa mendengarkan hubungan mereka tanpa memahami apa yang mereka bicarakan. Intinya rumah ini paling gede dan paling murah juga gak jauh dari keluarga Mama. Jadi bapak memutuskan untuk memilih rumah itu. Ditambah lagi, dulu itu masih jarang kontrakan di sana dan banyaknya rumah yang belum ada kamar mandinya di dalam. Walaupun rumah ini adanya di kota dan padat penduduk, tapi untuk kamar mandi masih banyak yang memanfaatkan sungai yang berada tak jauh dari rumah kami. Mendengar pertimbangan itu dari bapak, akhirnya Mama menerima, walaupun dengan ya agak berat, karena memang Mama aku itu sedikit penakut. Di rumah itu, hanya Mama, bapak, dan kakaknya Mama yang akhirnya ikut bergabung, tinggal bersama, dan sering mendapatkan gangguan-gangguan mistis. Seperti sering melihat sekelibat bayangan yang lewat, dengan cepat, tanpa sempat melihat bentuknya seperti apa. Sering juga ditampakkan perwujudan orang yang menyerupai anggota keluarga kita. Bapak sempat bercerita kalau Mama pernah berpapasan dengan kakaknya. Jadi Mama itu dari dapur mau ke depan, di depan kamar mandi Mama berpapasan sama kakaknya yang mau ke dapur. Tapi pas Mama sampai depan, ternyata kakaknya ada di kamar mandi. Ternyata kakaknya ada di kamar, dan dari tadi gak kemana-mana, hanya di kamar saja. Begitu juga kakaknya Mama, yang pernah lihat sosok yang menyerupai Mama, tapi ternyata Mama sedang ke warung. Dan itu terjadi beberapa kali. Walaupun sering terjadi, tapi Mama berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takutnya, apalagi di depan anak-anaknya. Maka dari itu saya tidak mudah merasa takut, walaupun sering ditinggal sendirian di rumah. Mama sering bilang kalau saya ini anak yang paling berani. Karena dulu saat jamannya orkes dangdut, di sana di sini, Mama sama bapak sering nonton sejauh apapun itu selama masih di dalam kampung. Dan saya selalu gak mau diajak nonton. Lebih memilih nonton TV di rumah. Sampai adik ketiga saya lahir. Saya yang selalu menjaga dia di rumah saat Mama dan Bapak nonton orkes dangdut. Karena memang saya tidak peka dengan hal-hal semacam itu, jadi saya berani-berani aja di rumah. Cerita tadi itu Bapak yang menceritakan ke saya. Sedangkan Mama sepertinya tidak mau membahas karena memang Mama gampang takut kalau sudah menyangkut cerita-cerita yang semacam itu. sampai masuk pada inti cerita yaitu pengalaman Bapak selama di rumah itu. Jadi, karena mereka satu kamar, itu ada berlima, kadangkan panas dan anak-anak Bapak juga tidurnya banyak makan tempat ya. Sesekali Bapak memutuskan untuk tidur di depan, di sofa panjang. Sedang anak-anak, sedang enak-enaknya tidur, tiba-tiba, telinga Bapak terasa dingin seperti ada yang meniup. Bapak pun bangun dan melirik kesana-kesini. Tidak ada apapun. Tidak ada siapa-siapa. Karena kita semua di kamar. Bapak yang memang tahulah kalau itu bukan manusia, hanya bilang, jangan ganggu kita ya. Kita kan gak ganggu. Kemudian mencoba untuk melanjutkan tidur. Tapi kemudian diganggu lagi dengan suara seperti desahan nafas dan akhirnya Bapak memutuskan untuk masuk ke kamar saja. Gangguan terparah yang Bapak rasain di rumah itu. Yaitu pada saat Bapak di dalam kondisi yang sedang lelah-lelahnya, Bapak sedang tidur di kamar. Semuanya sedang tidur dan tiba-tiba Bapak terbangun karena ada yang seolah memanggilnya. Saat muka mata, Bapak tiba-tiba melihat sosok perempuan sudah berdiri dengan pakaian putih lusuh, rambut panjang, dan wajah yang buruk. Katanya dan wajah yang buruk. Dia mengajak Bapak untuk ikut bersamanya menggunakan bahasa Sunda. beberapa kali Bapak berusaha untuk menolak ajakan perempuan itu hingga sosok itu sangat marah dan tiba-tiba menceki Bapak. seketika itu Bapak saya tidak bisa bergerak atau melawan. Bahkan bersuara pun tidak bisa. Dalam ketegangan itu Bapak berusaha membacakan ayat kursi dalam hatinya namun cekikan itu tak juga melonggar. Akhirnya Bapak melanjutkan membaca surat yaitu Al-Ikhlas, Al-Falak, dan Anas. Saat membaca surat Anas tiba-tiba sosok itu terpental ke dinding dan kemudian terbang keluar kamar. Bapak tetap melanjutkan bacaannya dan mengejar kemana perginya sosok wanita itu. Ternyata wanita itu menghilang di depan pintu kamar mandi. Sejak saat itu wanita itu tak pernah muncul lagi di hadapan Bapak. Usutnya usut ternyata sebelum pindah ke situ rumah itu sudah kosong lama. penduduk asli di situ tidak ada yang berani untuk kontrak di rumah itu karena dulu ada seorang kasus karena dulu ada kasus seorang perawan berdiri di rumah itu. Tepatnya di depan pintu kamar mandi. Walaupun ya polo walam tidak ada yang tahu apa yang terjadi dan Bapak baru menceritakan kepada kami setelah kami sudah tidak tinggal di rumah itu. Tepatnya setelah kami beranjak dewasa. Pantes saja dulu teman-teman saya yang asli orang situ selalu menolak jika diajak main di rumah saya. Mereka juga pernah bilang bahwa rumah saya saya tempati itu adalah rumah angker. Tapi ya balik lagi karena saya tidak peka jadi saya tidak merasakan gangguan atau kejanggalan di dalam rumah itu. Setelah enam tahun tinggal di sana kami terpaksa pindah karena sang pemilik rumah katanya akan merenovasi rumah itu dan menempatinya sendiri. Rumah yang dulunya terlihat tua kini sudah menjelma menjadi rumah yang megah sepertinya sih di renof total. Jadi kami tidak pernah mendengar apa-apa lagi tentang rumah itu. Setiap rumah pasti ada pendudunya tetapi ketika kita merasa takut yang ada hanya kita merugikan diri sendiri kita patut curiga kalau rumah yang kita akan temati itu dijual atau disewakan dengan sangat murah tapi bukan berarti kita tidak bisa menepatinya benteng kita itu kita yang buat kalau dibentengi dengan iman yang kuat bahwa takut hanya kepada sang pemilik semesta mereka pun akan lebih takut kepada kita dan memilih tidak mengganggu Allah wala iya sih benar banget ceritanya itu banyak mengajarkan hal yang baik jadi walaupun kita terpaksa menempati sebuah kos-kosan ataupun kontrakan yang murah gitu ya kita gak sepatutnya untuk takut karena ya balik lagi kita berhak untuk menempati itu dan bener banget apa yang dikatakan mas tadi bahwa benteng benteng itu kita yang buat sendiri dibentengi dengan iman yang kuat itu bakal bikin kita gak merasa takut lagi bikin kita lebih takut sama yang di atas gitu ya walaupun ceritanya serem banget sih jadi lagi enak-enak tidur tiba-tiba yang muncul terus ngekek lagi ya walaupun kalau di cerita-cerita kebanyakan ya kalau kayak gitu tuh pasti karena apa ya istilahnya rep-repan ya ketindihan gitu jadi yang dilihat itu gak sebenarnya dialamin jadi kayak cuma setengah mimpi setengah sadar aja gitu tapi tetap serem banget sih wow ya udah terbukti bahwa emas yang menceritakan cerita ini kan dia gak merasakan takut dia gak tau mamanya gak pernah cerita gitu yaudah dia mengalir aja tinggal disitu juga aman-aman aja karena gak pernah ada mindset atau gak pernah ada image bahwa ilmah ini ada itunya disini ada itu disini ada ini karena ya bener-bener ya gak tau aja sekedar gak tau terkadang kalau kita tau fakta bahwa disitu ada suatu disini dulu tempat bekas apa gitu peristiwa apa gitu pasti kita akan paranoid sendiri gitu kan pasti kita akan merasa aduh takut banget nih jangan-jangan jangan-jangan kayak gitu terus padahal sebenarnya ya jangan gitu juga gak kita makhluk yang lebih sempurna makhluk yang lebih kuat makhluk yang lebih apa ya kita punya dunia yang berbeda gitu walaupun mereka mengklaim bahwa itu tempat mereka tapi kan kita disitu juga kan bayar dong kondrakanya gitu kan jadi kita lebih berhak gitu yaudah gitu aja sih mungkin ceritanya untuk kali ini karena lumayan panjang jadi cukup sampai disini aja mungkin kita akan bertemu satu sampai dua kali seminggu jangan bosen lihat muka saya terus makasih banget ya mas udah kirim cerita ini karena banyak yang dipetik dari cerita mas tadi bahwa kita gak boleh takut kita cuma takut sama yang pemilik semesta sama yang di atas ya gitu aja sih teman-teman semoga menghibur untuk mengisi hari-hari kalian semoga menghibur kalian semua terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax